Beki ngejauna inflasi di Jawa Barat anungah honta tepikati 0,54% years on years ngebalukarken tim pengendali inflasi daerah atau TPID nyorang sebabara tareka. Salah saizina tareka nyeta ngewangun pasar induktur tangga revitalisasi sajumlaing pasar di sakuliah Jawa Barat. Di narapot koordinasi tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Jawa Barat wajumah isuk-isuk di gedung Sate Bandung, Dumasar Kanadata BPS, inflasi Jawa Barat ngahontal tepikati 0,54% year on year, lewirea batlan hambalan nasional amniti tepikati 0,15%. Etahal teka randapan alatan sebabara hal diantarana BEAS, atikan, bahan pangan, biaya transportasi, turta infrastruktur. Minangka tareka pikendungkulan harga BEAS, sekretaris daerah Jawa Barat Iwa Karniwa Netelaken, bulu bakal ngokolaken operasi pasar Saban Puena, kalauan rata-rata 100 truk anung ngangkut 1.000 ton BEAS, ger didistribusikan ke masyarakat. Samalah, badan usaha desa G dirojong kernyayagakan modal ancokenen kaum patani. Ari Dina Widang Atikan, pihaknya bakal ngalarapkan batas atas sumbangan atikan kerkolot siswa. Dina Widang Pangan, pihaknya bakal ngadegkan komunitas Endok Hayam Tur Daging Hayam Ras, ngaliwatan, lampah, ngehangketkan reproduksi senter. Dina tahun 2018, rancang na Jawa Barat bakal boga pasar induk kawas di Jakarta, anudiro jongku pamarentah pusir. Samalah, 10 pasar bakal direvitalisasi, kalauan oaraga di na APBD ngahontal 20 miliar. Makanya, Alhamdulillah, nanti 2019 ini, kita kan belum punya pasar induk sebagaimana na Jakarta, Salah 2019, kita akan ada pasar induk, dukungan dari pemerintah pusat, dan berangkatan 2019 itu sedang untuk APBD ada 10 untuk kapitalisasi pasar. Ini bagian dari kita mencoba untuk menurunkan komunitas penting ya, teras telur ayam dan daging ayam. Pasar induknya rencana-nya gimana Pak lokasinya? Sudah dikaji oleh pemerintah jawaban, mengisahkan oleh Indah sudah dikaji, dan kisahannya diperkira yang strategis, sehingga antara produsen dan konsumen tidak terlalu jauh, sehingga bisa mengalami ini beruntungan harga yang mungkin. Sajaroni gitu, pembangunan infrastruktur anurongkah bakal ngarojong naikna upah tukang non-mandor anu kawirang rea. Kukituna etahal bakal diteleman luigemet kudina senaga kerja.